assalamualaikum bunda kembali lagi dengan olahan nusantara kali ini olahan nusantara akan berbagi resep kue manja isian selai coklat kue ini cara buatnya mudah saya jamin pasti bunda bisa untuk membuatnya simak yuk videonya sampai selesai siapkan 75 gram tepung terigu 1 butir telur 2 sendok makan gula pasir garam soda kue 2 sendok makan minyak goreng 125 ml air pasta pandan langkah selanjutnya siapkan tepung terigu pecahkan satu butir telur tambahkan air secara bertahap aduk sesekali lalu tuangkan semua airnya tambahkan garam gula pasir aduk hingga gula larut selanjutnya tambahkan air aduk hingga tercampur rata jangan lupa ya Bunda untuk soda kuenya pasta pandan dan yang terakhir minyak goreng lanjut dicetak di atas teflon siapkan teflon tunggu hingga panas lalu cetak menggunakan jentong sayur tunggu hingga membentuk jaring-jaring berlubang seperti ini ya Bunda kalau sudah keluar semua tinggal diangkat lakukan hingga adonan selesai selanjutnya selanjutnya olesi menggunakan teflon dan kita cetak lagi di atas teflon sambil digoyang-goyangkan kita tunggu hingga keluar jaring-jaring berlubang kalau sudah keluar tinggal kita angkat lakukan hingga adonan selesai selanjutnya olesi menggunakan selai coklat kalau Bunda ada selai blueberry bisa menggunakan kebetulan saya hanya ada selai coklat lalu tutup supaya selai coklatnya lumer lakukan kesemua adonan Taraaa kue manja ala olahan nusantara sudah siap dijadikan ide jemilan atau ide jualan coklat lumer tambah mantul Dijadikan roti yang manis perpaduan yang pas Selamat mencoba dan semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum Terima kasih